selamat menikmati huruf ro dibaca tebal apabila dalam kondisi sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah atau berharokat dommah maka apabila huruf ro dalam kondisi sukun kita lihat huruf sebelumnya apabila fathah atau dommah maka huruf ro sukun dibaca tebal kita coba contoh yang pertama disini adalah huruf ro dalam kondisi sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf waw yang berharokat fathah maka huruf ro dibaca tebal ingat berarti kalau kita ingin mengucapkan huruf tebal harus dulu memposisikan rahang dalam kondisi tebal contoh yang kedua disini huruf ro disebelumnya adalah huruf hamzah yang berharokat fathah maka dibaca tebal disini huruf ro disini huruf ro disini huruf ro di rahang huruf yang berharokat dommah yang perlu kita perhatikan adalah apabila huruf sebelumnya berharokat fathah nah ini kita harus pindah rahang karena a itu rahang tipis sedangkan ro nya harus dibaca tebal maka a pindahkan rahangnya ke rahang tebal lalu selanjutnya kapan huruf ro dibaca tebal dan tipis apabila huruf ro dalam kondisi sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasro maka dalam kondisi seperti ini kita harus melihat huruf setelahnya apabila ro kondisinya sukun dan sebelumnya huruf yang berharokat kasro maka kita lihat huruf setelahnya apabila huruf setelahnya adalah huruf yang berbunyi tebal maka huruf ro menjadi tebal apabila huruf ro setelahnya adalah huruf yang berharokat kasro maka huruf ro menjadi tipis ini hanya apabila kondisinya huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasro kita lihat contohnya Nah disini adalah huruf Ro Setelahnya adalah huruf To Dan sebelumnya adalah huruf Qaf Yang berharau katkasro Maka huruf Ro-nya dibaca tebal Karena setelahnya adalah huruf Yang berbunyi tebal Kir Bukan kir Tapi kir Menjadi tebal Karena huruf setelahnya adalah huruf tebal Kita lanjut pada contoh yang kedua Nah disini adalah huruf Ro Setelahnya adalah huruf Ko Karena huruf Ko dibaca tebal Maka huruf Ro mengikut kepada huruf Qaf Yang dibaca tebal Contoh yang ketiga Inna jahannamakanat mirusoda Disini huruf Ro Sebelumnya kasro dan setelahnya adalah huruf yang dibaca tebal Maka huruf Ro dibaca dalam kondisi tebal Mirusoda Huruf Ro dibaca tipis apabila Sebelumnya huruf berharau katkasro dan setelahnya adalah huruf yang berbunyi tipis Contoh yang pertama Wa yuhayyik lakum min amrikum mirfaqo Nah disini tipis Mirfaqo bukan mirfaqo Tapi mirfaqo Contoh yang kedua Fa staqim kama umirta wa man ta ba ma'ak Umirta Baik contoh yang kedua Fa staqim kama umirta wa man ta ba ma'ak Nah disini huruf Ro Sebelumnya berbunyi kasro Maka karena huruf setelahnya adalah huruf Ta yang berbunyi tipis Maka huruf Ro dibaca tipis Mirta Mirta Mir Mirta Contoh yang ketiga Innahu bima ta'amalu nabasir Nah disini huruf Ro dibaca tipis Karena setelahnya Sebelumnya adalah huruf Sod yang berharau katkasro Lanjut Kita Pada pembahasan selanjutnya Apabila huruf Ro Di akhir ayat Dan kita berhenti di akhir ayat tersebut Maka kita lihat huruf sebelum huruf Ro tadi Yaitu yang berharau kat Maka disini kita lihat contohnya Apabila huruf sebelumnya adalah huruf yang berharau kat fathah Atau domah Maka huruf Ro dibaca dalam kondisi tebal Apabila huruf sebelumnya adalah huruf yang berharau katkasro Maka huruf Ro dibaca dalam kondisi tipis Contoh yang tebal Wal-Fajur Maka huruf Ro dibaca tebal Karena sebelumnya huruf yang berharau kat adalah huruf Fa Berharau kat fathah Maka dibaca dalam kondisi tebal Wal-Fajur Nah disini juga tebal Karena huruf sebelumnya adalah huruf Wa Yang berharau kat fathah Wal-Ausr Nah disini juga dibaca dalam kondisi tebal Karena huruf sebelumnya adalah huruf yang berharau kat fathah Wal-Ausr Bukan Wal-Ausr Hati-hati Wal-Ausr Bukan Wal-Ausr Dibaca Ro nya dalam kondisi tebal Contoh yang tipisnya Apabila huruf sebelumnya berharau kat kasro Maka Ro nya dibaca tipis Hal-Fi-Thalika Qasamul Lidhi Hijr Nah disini huruf sebelumnya Yang berharau kat adalah huruf Ha Berharau kat kasro Maka huruf Ro nya dibaca dalam kondisi tipis Hijr Contoh yang kedua Wal-Ausr 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 Nah disini Huruf Ro nya dibaca tipis Karena sebelumnya juga adalah huruf yang berharau kat kasro Contoh yang ketiga Wa-Ya'fu'an kasir Wa-Ya'fu'an kasir Disini juga dibaca dalam kondisi tipis Karena huruf sebelumnya adalah huruf yang berharau kat kasro Baiklah ini tentang huruf Ro Kapan huruf Ro dibaca tebal Dan kapan huruf Ro dibaca tipis Nanti silahkan dilatih Huruf Ro dalam kondisi tebal Dan huruf Ro dalam kondisi tipis Dan kirimkan rekaman suaranya Kedalam program Ataki Untuk dicek dan dievaluasi capaian pembelajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari miliki buku Ataki Untuk membantu kita belajar lebih maksimal di rumah 100% keuntungan dari penjualan buku ini Akan kita gunakan Untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran Pemesanan klik di menu aplikasi Ataki Pesan Buku Atau di website pusatalquran.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!